Halo semuanya, balik lagi sama Gun Game Jadi kita akan lanjutkan rangkat match seperti biasa Dan ya, metanya ya Metanya sebenarnya sekarang lagi berubah sih Karena dikarenakan ini ya Karena kan PP yang juga, siapa namanya? Victorino Yang membuat metanya berubah lagi sih Kalau menurut gue pribadi ya Jadinya sekarang itu untuk cara ini, secara tim Salah satu yang paling mantep lah hasilannya itu Ya kalian pakai tim ini sih, tim bond sih Sedangkan tim debon agak terpuruk lagi ya Andaikan Victorino itu kemarin bukan shield gitu ya Mungkin gue masih bisa bilang Masih enak gitu loh Tapi karena Victorino itu ternyata shield unit Jadinya wadaw sekali gitu loh Oke, ini gue akan lihat dulu perkiraan kemana ya Oke, oke, ntar Ini gue mikir dulu coy Ntar siap aja deh Oke, wuh, gak kuat ya? Gila Aduh, gila kuat Kuat banget emang Background Dia memang bisa jadi utility sih Memang ya Cuman gue jarang lihat aja sih Dia jadi utility tuh jarang aja sih sebenernya Oke, eh Gue lebih gak mau dia ngepas sih sebenernya Dibandingkan dia ini Kayaknya lebih Gue gak mau dia ngepas sih Kalau dia dribble ya Udah lah, gak apa-apa Dia juga pakai can disini ya Berarti gue harus scorenya pakai Roberto atau Misaki Ini gue jujur aja ya Gue mulai berpikir untuk ganti unit ya Hasilannya ganti unit ke ini lagi Balik lagi ke Siapa namanya Balik ke Godbasa lagi ya Bukan Truebasa Karena The Bon sudah mulai terpuruk Gara-gara Victorino Kayak jadinya Biar naikin Bon aja gitu loh 1,5% itu lumayan banget coy Entahlah, lihat nanti dah Karena Bon musuh sekarang gede-gede banget Gara-gara ini Gara-gara siapa namanya Tuh, gak kuat coy Gara-gara Aduh, kok gue lupasin namanya Aduh, kayak gitu Oke, kemusuh pula Menang kalkulasi padahal Tapi gak apa-apa Oke, dribblenya 2 ini Waduh, dribblenya 2 jadi susah ya Hah, gila statnya Gara-gara hotline Aduh, aduh Ini gameplay sekarang kayak gini sih Jadi dari BP langsung dikasih ke Victorino Dan yaudah bully banget coy Nge-bully sekali ini gile Oh, masih bisa menang ya Nice Momentum mungkin ya Oke, tapi kalkulasinya tipis sekali coy Gila Oke, next matchnya gue akan coba ini sih Oke Aduh, ini susah sih Oh, udah tackle-nya Oke Wah, gila Statnya PP Gila Gede banget sih Gak bohong coy Itu gede sekali Statnya Tapi kalkulasinya tumben ya Gak ngejaga Roberto ya Narik sih ini orang Ini orang mungkin Ngejaga Kata giri gue mungkin Gak tau juga sih Oke Gak apa-apa Ya, lebih bahaya Kalau dia ngepas sih Kalau dia dribble Statnya bakal berkurang jauh ya Ini gak masalah Oke Kalau dia ngepas soalnya Bahaya banget cuy Kalau gue biarin dia dribble Bakal kena Press of confuse dari Urabe Jadi santuy aja gitu Wah, offset What? Gue pikir masih lurus sama Ake barusan Sumpah itu gue berpikir Masih sejajar sama Ake Anjir Ternyata sudah Sudah ini ya Sudah Oke Oke Dia langsung ngepas sih Karena flyfit ini ya Flyfit punya nya Goza itu Ini ya Anti decay coy Oke Ada dua skill dia coy Aduh, tapi statnya jauh banget Dan ya Momentumnya jauh coy Dia 58% Gila Kemungkinan sih gue bakal Pakai ini lagi sih Pakai god basah lagi sih Dan ya Paksakan timbon lagi sih Timbon gede ya Maksudnya Tanpa Mengurangi shield lah Mengurangi shield Tapi ya Gak tau Lihat nanti deh Bingung juga Ke Victorino Well Off out Jadi yaudah Gak apa Kan liat Ini gue harus Pindah ya Pindah si Gamu ke atas Biar Bukan cuma buat jaga Victorino Kagak Tapi buat jaga yang lain juga Cuy Oke Kena Oke Tapi time out sih Harusnya ini Sekarang ini Kita liat Yap Time out Oke Oke That's fine Susah sih ini Ini susah banget sih Susah banget Karena Secara buff Jauh banget ya Jujur aja Dia 51% Ditambah berapa nih Tambah banyak banget ya Dari sini Eh dari PP ya Dari PP 3% Terus belum lagi Dari Ini ya 1,3% Total juga Gila 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 Gokil sih Dia keeper ya Keeper benchnya Ini Ini orang Kemungkinan sih Dia akan ganti ke bagus sih Kemungkinan ya Dan Aduh Tapi gimana ya Kayaknya gue bakal Pasang dia di tengah sih Gini Abis itu Udah Jadi kenapa gue Pengen banget Ganti god basah sih Karena Kalau pake god basah Itu lebih enak aja sih Untuk positioningnya God basah itu Masih bisa gue Taruh samping Kalau ini Gak bisa banget Gue taruh samping sih Gue pengen banget Roberto ini Taruh tengah sebenarnya Tapi Kalau Untuk jaga PP Terlalu susah sih Oh iya Ini pindah kesini ya Jangan lupa Oke Walaupun ini Kekurangannya ya Kalau gue pindahin Gamo kesini Robertonya Dijaga sama ini Dan Urabe itu Gak kuat cuy Untuk jaga Roberto Jujur aja Tapi ya Kita liat aja Kita liat aja Akan Seperti apa Kemungkinan nextnya Gue akan Coba bawa god basah ya Untuk next videonya Tapi kita gak tau Aduh Untuk naikin bond juga 1,5% itu Lumayan banget cuy Oh Dia bawa debon lagi What Unexpected sih Itu Itu unexpected banget sih Oke 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 dia gak bawa ini kan Gak bawa fonseca kan Oke Dia gak bawa fonseca Jadi langsung aja gini Terus Wah kena Aduh maksud gue tuh Langsung gini Dis kesini Tapi ragu cuy Takut topside Offside gak sih Enggak ya Tau gitu Langsung aja tadi Tapi yaudah Gak apa-apa Santai-santai Sini coba Coba aja Lumayan ngurangi stamina Akai juga kan Astaga Gue pengennya Ngurangi stamina Rafael nya juga Rafael full stamp itu Kuat banget Soalnya cuy Oke Kena Akai nya RNG Dia udah dapet RNG kan Jadi harusnya Next Itu gue RNG ya Oke Ini bahaya sekali Dia bondnya berapa sih Oh turun banget ya Dia gara-gara Paksain bawa debon lagi Tapi debonnya Dia ketutup sih Sama shield gue Jadi harusnya Tidak terlalu masalah ya Uh dia full power Oke Cepet juga Dia udah full power Wancu Aduh Aduh Kalau dia udah full power Wancu pastinya Cuman ya Gue gak berpikir Dia akan full powerin Sekarang sih Karena dia juga Kena Stump cost down kan Iya Tapi ya Udah lah Oke Dia Pastinya Pake ini aja Daripada pake Roberto Roberto ya Karena ini jauh lebih kuat sih Dibandingkan Roberto Untuk ground shoot ya Untuk ground shoot Jauh cuy Jauh banget 57 ribu Dengan momentum segitu Gila Mantep sekali sih Gue juga pengen dia Karena Ya Untuk gantiin Sorimachi Sorimachi Wadaw sekali cuy Sorimachi Gak Gak bisa gue pake Attack Masalahnya Kalau untuk pake Defense kan bisa Memang Intercept Tackle Gitu kan Cuman Gak bisa dipake Attack Itu beban Banget sih Sejur aja Aduh Oke RNG Gantian dong Dia kan juga RNG tadi Oke Kita lihat Disini Kemana dia Jadi Kayaknya Nunggu Ganti-ganti Posisi Untuk Lihat Oke Mungkinan Oh Nice one Nice one Sih Tapi itu Tackle aja Kayaknya Tackle aja Gak yakin Cuman Coba deh Tackle Let's Let's see Oke Nice Nice Nampak bener Gak mau Salah satu yang bisa Untuk tim Jepang Uni Jepang lain Siapa ya Paling ya Paling Shizaki Shizaki mungkin bisa Tapi gak tau juga Oke Kestun kau Itu yang gak mau Dia kestun harus Kamu tertipu Kakak Ini Aduh ini Gue gak yakin Bisa Nyampe sih Kata giri Oh nyampe Nice Kayaknya Gue bakal Yellowin aja Karena Disini juga Catch killer Catch killer Renasi Kata giri Lalu aja deh Apalagi lagi Kritikal Kalau gue gak lagi Kritikal Mungkin Gue akan Passing ke Misaki Atau Roberto Sih Karena mereka AM kan Oh iya Juga menang Bon juga Disini Hitungannya Nice Masih bisa menang Tapi ya Kalau di RNG Ya udahlah Gak apa Karena gue juga Tadi kan RNG Juga kan Oke Go Nice Oke Ini tiga Tiga Ini PRnya Gue defense Karena Skorer dia Itu bisa banget Jebolin keeper Gue Dua-duanya Roberto Yanita pun Juga bisa Gue cukup yakin Itu Bahkan Victorino Gue Dengan advantage Menang bond Cukup gede Pun Gak kuat Gila Victorino Terlalu OP Kuat sekali Dia Ini Basenya Dia Kesini Ke Zedan Ke Zedan Sih Better Walaupun Gue Cukup membenci Dengan skill block Skill block Tapi Best option Dia Ke Zedan Kalau dia Tidak Ke Zedan Kemana lagi Langsung Ke Robeto Ke Nita Ya Kenita Oke Dia lupa Urabi Ada Recover Ya Kena Jadinya Kayaknya Gue pastikan Intercept Aja Kalau Dia Ngeshoot Juga Luar Kotak Penalti Jadi Harusnya Kan Bisa Amanin Oke Bisa Menang Ya Tinggal Amanin Pasing bola Nih Pasing bola Gue Sampai Blunder Parah Apa Ini Bahaya Banget Misalnya Langsung Sini Aja Gak Gak Gila Bisa Menang Dengan Kualitas Team Yang Jauh Sekali Jujur Aja Kualitas Team Jauh Sekali Cuman Kesalahan Dia Masukin Nita Gue Gak Gak Paham Kenapa Dia Masukin Nita Kenapa Gak Biarkan PP Aja Disitu Itu Nita Masalahnya Ngurangi Bond Dia Banget Dia Jadi 46% Ini Fatal Banget Dan Gue Jadi Bisa Menang Bond Dan Bisa Ngegolein Pake Kata Giri Yang Notabene FW Gila Passingnya Sama Sudnya Sama Cuman Dia Lebih Mendominasi Permainan Jadi Thank you Thank you Thank you Thank you Thank you Thank you Sampai Jumpa Di video Maupun Live Berikutnya Bye Bye Sampai 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 Sampai